Sosok Ines Gonzalez ngaku punya anak dari suami Saskia Gotik, tunjukkan bukti foto barang. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sempat hebat model bernama Ferano Siliana menuntut pengakuan suami Saskia Gotik si Rajudin Mahmud. Kini muncul pengakuan dari Ines Gonzalez yang diutarkan oleh Indra Tarigan, pengacara sekaligus kerabat dekat Ines. Ines Gonzalez frustasi menyebut suami Saskia Gotik tak bisa dihubungi setelah anak mereka lahir. Aku sudah punya anak, ujar Indra Tarigan menirukan ungkapan Ines. Terus saya tanya siapa suami kamu? Dia bilang suaminya Saskia Gotik, jelas Indra. Melalui Indra, Ines mengaku kerap hangout bersama suami Saskia Gotik si Rajudin Mahmud. Mereka di sana nongki sama teman-teman sampai jam 2. Mereka pulang bareng dan segala macamnya lalu diajak nginep di kos, menurut keterangan si Ines. Lanjut Indra pada awak media. Hubungan antara Ines dan si Rajudin bahkan disebutlah berjalan selama berbulan-bulan. Hingga akhirnya Ines samel, namun Ines menyebut jika suami dari Saskia Gotik justru meminta untuk digugurkan saja. Itu menurut cerita dia, Ines loya terlepas benar atau enggak itu urusan dia. Tapi dia ceritakan kepada saya seperti itu. Lanjut Indra. Dalam kesempatan tersebut, Indra menjelaskan jika Ines telah lost contact, bahkan tak bisa menghubungi si Rajudin. Ines sempat hampir mau bunuh diri karena tak bisa menghubungi si Rajudin. Ines pengen pengakuan anaknya. Kedua, Ines pengen anaknya mendapatkan status anak ini seseciara negara melalui akte yang dikeluarkan negara. Terakhir, dia pengen nafkah sampai pendidikannya kalau enggak salah dia sempat menyebut 3,5 biliar rupiah, jelas Indra. Selain itu, Indra juga sempat menunjukkan isi percakapannya dengan Ines. Ines terlihat mengirim foto yang menunjukkan sosok dari si Rajudin Mahmud. Selanjutnya, Ines mengirim potret anak kecil laki-laki yang disebut hasil buat cintanya dengan suami dari Saskia Gotik. Ines tak ingin keluar-keluar di publik pasalnya ia tahu jika Saskia Gotik tengah hamil 3 bulan. Jadi mbak Gotik hamil, dia Ines juga hamil. Itu menurut keterangan dia ke saya. Saya juga sempat marah loh kok tahu dia istrinya lagi hamil kenapa lu mau sama suami orang dan status pernikahanmu sama dia itu apa? Ines menjawab enggak nih kabang jelas Indra lagi. Namun Indra Tarigan hanya menyebut nama samaran atau nama panggung Ines Gonzalez. Belum ada kepastian siapa sosok dari Ines Gonzalez sebenarnya. Hal ini membuat pertanyaan besar apakah Ines Gonzalez dan Verano Siliana adalah orang yang sama ataukah keduanya adalah dua wanita yang berbeda. Hingga kini pihak Indra Tarigan belum memberikan konfirmasi tentang hal tersebut. Sebelumnya nama Verano Siliana Heboh diduga menyeret Sirajudin Mahmud ke meja hijau. Nama Sirajudin Mahmud resmi masuk dalam laporan perkara di pengadilan negeri Cikarang dengan nomor 136 PDTG 2022 PNJKR. Dituliskan Sirajudin sebagai pihak tergugat diminta untuk melakukan tes DNA. Muncul dan ngaku dihamili suami Saskia Gotik, sosok model asal Yogyakarta ini, akhirnya terbongkar. Perempuan yang berprofesi sebagai model asal Yogyakarta, Verano Siliana mendadak jadi serotan. Bagaimana tidak di tengah kebahagiaan pedang dut Saskia Gotik di atas gamilannya, sosok Verano Siliana muncul dan mengejutkan publik. Sosok Verano Siliana tersebut tiba-tiba mengaku memiliki anak dari hasil hubungannya dengan suami Saskia Gotik, Sirajudin Mahmud. Lantaran pengakuan sosok Verano Siliana tersebut atas anak dari Sirajudin, itu langsung gagarkan media sosial. Ditambah lagi, kini posisi pedang dut Saskia Gotik sebagai istrisah dari Sirajudin Mahmud tengah mengandung buah cinta mereka. Seperti yang telah diberitakan grid.id sebelumnya, Verano Siliana mengaku kalau Sirajudin Mahmud adalah ayah dari anak kandungnya. Tak ingin dianggap omong kosong, bahkan sosok Verano Siliana sampai berani menuntut Sirajudin Mahmud untuk tes DNA. Tantangan untuk melakukan tes DNA tersebut tak lain bertujuan untuk membuktikan kalau tudingannya benar. Selain itu, Verano Siliana juga mengajukan menuntut terhadap Sirajudin Mahmud terkait sejumlah harta dari suami Saskia Gotik. Tuntutan yang dilayangkan Verano Siliana melalui gugatan merupak uang 17 miliar rupiah dan 4 aset. Lantaran kabar anak di luar nikah Sirajudin Mahmud tersebut membuat sosok Verano Siliana langsung menjadi sorotan. Lalu siapa sih sosok Verano Siliana ini? Dilansir dari tribun sumsel.com, akhirnya sebuah akun Instagram yang diduga mirip Verano Siliana terbongkar. Meski demikian akun sosial media tersebut di private dan hanya menampilkan sebuah foto profil dari seorang wanita ceng tik berambut panjang. Namun demikian, Instagram tersebut belum dipastikan kebenarannya apakah benar milik Verano Siliana atau bukan. Sebagai informasi, sosok Verano Siliana tiba-tiba menjadi sorotan setelah melayangkan gugatan kepengadilan agama Cikarang terkait Sirajudin Mahmud. Gugatan yang ditujukan pada sosok suami Saskia Gotik tersebut terkait soal ayah dari anaknya, yaitu ayah biologis dari putra Verano Siliana. Dalam gugatannya, Verano Siliana menyebut Sirajudin Mahmud melakukan tindakan melawan hukum, lantaran tak mengakui darah dagingnya sendiri. Hal tersebut diketahui dari isi gugatan yang dilayangkan Verano Siliana dengan tergugat Sirajudin Mahmud. Gugatan Verano Siliana terdaftar dengan nomor 136 PDTG 2022 PNJKR. Verano Siliana mengajukan gugatan tersebut pada 20 Juni 2022 dengan tergugat bernama Sirajudin Mahmud. Sedangkan klarifikasi perkaranya adalah tindakan melawan hukum. Namun sampai saat ini, baik dari pihak Saskia Gotik dan Sirajudin Mahmud belum juga muncul dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut. Selain itu, sosok model asal Yogyakarta, Verano Siliana, juga masih menjadi teka-teki lantaran belum terlihat batang hidungnya. Sementara itu, kondisi Saskia Gotik yang tengah hamil juga menjadi sorotan di tengah pemberitaan sang suami yang miliki anak di luar nikah. Bahkan beberapa waktu lalu, Saskia Gotik sempat memperlihatkan kondisinya lewat unggahan akun media sosial pribadinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!